Menjadi seorang PNS, atau mungkin sekarang lebih disebut sebagai ASN, hingga kini masih menjadi idaman banyak orang. Bagaimana tidak, menjadi PNS akan mendapatkan jaminan pada saat pensiun, pendapatan tiap bulan yang stabil, hingga resiko yang kecil dari pemecah. Mau tahu daya tarik PNS yang lainnya? Gaji PNS per bulan adalah pendapatan yang paling stabil dibandingkan pekerjaan lain, karena PNS dijamin oleh negara. Dengan catatan, selama negara tidak mengalami kebangkrutan. Selain gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang juga bisa diperoleh. Berikut adalah tunjangan PNS yang dapat diterima di luar gaji pokok. Tunjangan Kinerja Tunjangan Kinerja sering disebut sebagai Tukin. Ia merupakan tunjangan yang paling besar yang dapat diterima oleh PNS. Angka besarannya tergantung pada kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja. Di Indonesia, Tukin terendah berada pada angka 5.361.800 rupiah, yaitu berada pada jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Sementara Tukin tertinggi ada di PNS Direkturat Jenderal Pajak, yaitu sebesar Rp99.720.000 rupiah untuk level jabatan struktural Eselon I. Selanjutnya ada tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan ini berupa 5% dari gaji pokok. Namun, jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan ini hanya bisa diberikan ke salah satunya dengan mengaju pada gaji pokok yang lebih tinggi. Tunjangan Anak Tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok. Berlaku untuk setiap anak dengan batasan hanya untuk 3 anak maksimal. Syarat agar bisa mendapatkan tunjangan anak ini adalah Anak harus berusia kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin atau menikah, dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Tunjangan Makan Besarnya tunjangan makan adalah sebagai berikut. Untuk PNS golongan 1 dan 2 sebesar 35.000 rupiah per hari, golongan 3 sebesar 37.000 rupiah per hari, dan golongan 4 sebesar 41.000 rupiah per hari. Tunjangan jabatan Tunjangan jabatan hanya diterima PNS dengan posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural. Atau, lebih gampangnya adalah Tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang Eselon. Besaran tunjangan jabatan adalah sebagai berikut. Eselon 5A mendapatkan 360.000 rupiah per bulan. Eselon 4B mendapatkan 490.000 rupiah per bulan. Eselon 4AA mendapatkan 540.000 rupiah per bulan. Eselon 3AA mendapatkan 1.260.000 rupiah per bulan. Serta Eselon 1A mendapatkan 5.500.000 rupiah per bulan. Perjalanan Dinas Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang dikenal sebagai SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas. Dengan komponen berupa uang harian sebagai berikut. Uang makan Uang saku Uang transport lokal Biaya transportasi Biaya penginapan Biaya sewa kendaraan Nah, setelah mengetahui info di atas, masih mau jadi PNS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.